assalamualaikum pemirsa jumpa lagi dengan bayi bu bayi bu sore ini mau masak ini gurame saus pedas kurami bumbu kecap pedas ya itu lho pemirsa ini guraminya sudah mba ibu bumbui sudah dipotong potong aku kasih garam biar nggak sepoh iya ini bisa digoreng dulu jadi ini gurami yang beli kemarin itu loh pemirsa dari Andi itu yang saya video kemarin ya tadi ke sini lagi mau nawarin terus ini aku beli sudah hente-hentean udah habis ini terakhir ini bumbunya ada bawang merah bawang putih ada tomat ada cabai rawit ada ini pemirsa jahit pesan nanti dikasih nih bawang pria ini ini kecapnya ya dia sini ini seperti ini nanti ikan guraminya kan goreng kering dulu ibu iya sudah siap siap yuk langsungnya di tokli wajahnya Oke guys ini menggunakan wajan ini karena tadi mbak ini juga sedang goreng ikannya di sini jadi biar lebih cepat karena udah panas ini minyaknya ini kering pol ini ini tadi bumbunya apa aja mbak ibu ini agak garam banget aku kasih kasih sedikit iya enggak semua poin mau dijajah kok sepoh ini karena di kulkas masih ada ya besok-besok masak ano ya oh ibu ngukusan mantap nih gurami diungkus pas padu ini kayak enak wakir gurami ini perempuan ibu kriamnya betul enggak ada yuk enaknya badar monto sama angkeng krengke sama iwak badar abang merah nah jadi seperti ini pemirsa kurang lebihnya seperti ini sangat crispy pemirsa jadi ini minyaknya memang hitam itu karena tadi mbak lini itu ngorengnya disini ya sedikit-sedikit aja mbak ibu nah nanti lagi nah oke taruh sini dulu guys nanti terus dimasak bumbu kecap pedas guys pokoknya di delok air proses pembuatan bumbu ini masih ada lagi mbak ibu masih satu gorengan lagi gorengan lagi diulat-ulat bumbu biar merasuk pemirsa enggak sepoipoipo nah ini dia pemirsa puyuh kering dengan sampai kok kayu bisa saking kerasnya ini nah ini bumbunya mau digomso ada tomat merah bang putih cabai impling sama jahe langsung aja langsung kita cering semua langsung disini guys eh udah dengan enggak jadi gini enggak 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 guys di bumi guys tidak lupa kasih garam-garam cukupnya tidak lupa tidak lupa gula-gula tidak lupa nah ini guys yang malik mantar sawri sawri ini sawri bukan Saudi kejap manis sambil aduk-aduk iya dong suatu coklat oleh kurangnya ditambah yuk kadung kasih lagi wabukal kaljum oke yoi wae cemplong ke masukkan satu persatu ikan gurami gorengnya yang sangat crispy seperti keripik wah ini jadi warnanya memang hitam seperti ini karena bumbu kecap pedas diaduk aja kira-kira rasanya bagaimana ini enaklah bumbu kecap pedas ini masuk sih oke nah ini sudah mendidih ya pemirsa terakhir kita masukkan dawang prip wah kalau masakan orang Jepang nah ya jelas ini oke pemirsa ini sudah matang saatnya kita makan ya mbak ibu ya oke karena ini sudah lapar seperti seperti biasa makan di dapur-dapur minumnya apa gimana eh minumnya ST ST ini masak ala-ala Jepang gurami kecap pedas jadi warnanya memang hitam seperti ini karena ada kecap ya ibu misalnya udah enggak ada kawo ini sudah ikan yuk kita icipi yuk berdoa dulu sebelum makan bismillahirrahmanirrahmanirrahim diurut aku nggak deh tangan Oh itu orangnya pedis sih nge-nomen teris bumbu kecap ini juga makan disitu guys eh bismillahirrahmanirrahim garing poli bismillahirrahmanirrahim hmm enak enak pol hmm manis-manis enak ah enak manis-manis pedas hmm mamam kok akhirnya ini sudah bisa jalan nggak mau saya ajak buat video ini misalnya yang itu iya iya mam enak enak hmm jadi rasa ikan budidaya sama ikan kali itu sangat jauh banget ini baunya tanah karena tidak bisa mengalami tapi tidak kita akan memasak, tidak bau lemah bau lemah dong, bau ikan juga dong apa? apa? kalau gurami sama ikan badir itu bedanya durinya kalau ikan badir itu ada duri kecil-kecil kalau gurami enggak tapi sekarang di sungai itu ikan gurami itu enggak ada ini jaman di siap ya mbak ibu? oke oke ini yang beramahnya kayak angin kalau nilam yang ini bunga enggak kaya-kaya kaya sepat paniknya sejenis iwak sepat hmm saya enggak suka doang doang ya mbak enggak ikut saya enggak doang kayak orang jepang hmm saya ini mausakan dari jepang hmm hmm karena di jepang di cino di taiwan itu arun negaranya ada musim dingin enggak Hai jadi kesukaannya mungkin mengkonsumsi melukui bawang berambang panas banget mempengaruhi mengatakan mantap akhirnya pengen imboh tapi juga sore gurih enak cuma enggak diposeng dikasih bumbu seperti ini mungkin enggak enak karena ikannya itu apa itu kalau ikan kalau ikan budaya itu rasanya itu mesti ada kayak lumpurnya harus gambar gitu tidak sama ikan yang berada di sungai berantas-sungai berantasan mantap kalau laut tapi saya lebih nomor satu bangga luar laut mengisah ikan ngapak waduh mendukung konadu lebih bu dengan diwawater musuh ngomong-ngomong ini gini dilungkas enak water karena karena kalau ujian pertama banjir pertama itu pasti ikannya menepi golek banjir sing anget pemirsa oke pemirsa karena sudah cukup perjumpaan kita kali ini menu kali ini adalah gurami bumbu kecap pedas semoga video ini bisa menjadi inspirasi bumbu-bumunya disimak oleh pemirsa dan terima kasih sudah menonton oke terima kasih juga yang selalu mendoakan dan mengirim salam ke mba ibu maaf pemirsa jadi kalau ada komentar yang belum kita sapa atau kita balesi mohon maaf yang sebesarnya karena ya mungkin enggak tahu kedua ini ya kadang kita juga repot repot karena orang desa itu repot banget enggak ngapain ini juga boleh kayu yuk kalau yang sawah yuk kemarin yuk apa itu kok damen sama ibu eh tepuk iya pokoknya enak sih ditandangi kalau di desa itu pemirsa yuk cukup sekian saja video kali ini pemirsa jika ada celaka kata mohon dimaafkan sampai jumpa di episode berikutnya dadah selamat menikmati